Yo! What's up Youtube! Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Buat yang belum, saya akan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys, jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Oke guys, hari ini gue mau kasih kalian 3 parfum untuk first impression, seperti biasa, oke? Parfum yang pertama adalah Valencia Uomo, dari yang Intense ya, dari House of Emper, oke? Yang kedua adalah Giorgio The Blue, dari Giorgio Cut. Dan yang ketiga, yang lagi hot, dan banyak kalian request adalah Siaka Silver, dari House of Cutlass, oke? Jadi kita akan buka sama-sama, kita akan first impression sama-sama kayak apa? Check it out guys! Oke guys, yang pertama kita mau buka adalah Valencia Uomo, dari House of Emper, ya. Jadi, ini, kok enggak ada tulisan Empernya ya? Ya, enggak tahu lah, kita buka sama-sama guys, itu cuma tulisan Valencia Uomo aja. Oke, kita buka sama-sama. Oke guys, jadi kotaknya simple aja, biasa. Oke, kita langsung ke botolnya. Ini dari botolnya, kita udah bisa lihat dia nge-clone apa. Oke, jadi untuk botolnya sendiri, dia memang agak sedikit mirip-mirip ya, sama yang originalnya ya, Valentino Uomo. Oke, jadi kita ambil tester di sini. Ya, ini baru ya. Oke, kita ambil tester di sini. Kita semprot sama-sama, kita cium baunya kayak gimana, oke? Oke, dari sini belum disemprot, udah ke cium. Ada sedikit bau-bau iris guys. Ya, semprot ya guys. Kita lihat atomisernya juga guys. Atomisernya. Wow. Oke. Di air, di udara, ini baunya DHI banget. Iris banget. Di udara. Tapi di tester guys, ini baunya beda. Jelas beda banget. Kalau DHI itu kan irisnya ada bau-bau sedikit makeup ya guys ya. Nah, di sini, di tester, ini baunya sedikit manis, terus ada bau-bau aroma leathernya. Ya. Coba guys, di udara, baunya beda. Di tester beda. Coba kita lihat di kulit ya guys ya. Mungkin beda juga. Beda juga guys. Ini di udara bau DHI banget ya. Oke. Ini baunya memang, kalau di tester, bau leathernya lebih ketara. Di tangan, di kulit, itu bau manisnya lebih dominan. Ya, ini bau manis banget. Manis-manis dari amber gitu. Ini bau manisnya agak masih maskulin ya guys ya. Kita taruh dulu di samping guys. Nanti kita lihat tes pas dry down-nya. Oke guys. Yang kedua guys, yang kita coba guys, adalah ini. Giorgio Deblue. Dari Giorgio Glove ya. Ini botol kecil sekali ya. Kotaknya segala macemnya. Tapi ini agak sedikit berat. Sedangkan ini gak berat. Enteng. Meskipun dia botolnya gede, tapi ini enteng. Yang ini berat nih guys. Kita buka sama-sama guys. Kayaknya gue harus beli pisau ya guys. Ini bukanya agak susah. Kadang-kadangnya. Harus beli pisau kecil ya. Buat buka ini nih. First impression aja. Oke. Jadi, ini boxnya licin ya guys ya. Boxnya, kualitasnya oke. Tapi tipis ya guys ya. Kita langsung ke ini mah. Betul. Ini gue gak ada ide nih guys. Cuman dari namanya Giorgio Deblue. Kayaknya Blue The Channel. Blue The Channel. Oke. Botolnya kayak gini. Cakep guys. Ya. Botolnya cakep. Cakep banget. Oke. Buka. Oke. Gak kecium bau apa guys. Oke. Kita semprot langsung guys. Di atomizer. Spray. Ya guys. Ini Blue The Channel banget. Ini Oke. Ini fresh banget. Blue The Channel banget. Tapi ini alkohol banget ya guys ya. Ini wanginya alkoholnya kecium banget. Ya. Ini kecium banget. Ini kecium banget. Maklum lah. Gue dapet ini sekitar 20 dolar. 200 ribuan aja. Ini memang arahnya ke Blue The Channel. Fresh. Fresh begitu. Blue fragrance begitu. Cuman alkoholnya ini loh guys. Nah kuat loh guys. Iya. Ini alkoholnya kecium banget ya. Kecium banget bau murahannya. Tapi fresh blue fragrance semangat. Oke. Kita taruh dulu sampingnya nanti sampai dry down. Kita cium kayak gimana. Dan yang terakhir kita mau first impression adalah ini guys. Yang lagi hype ya. Yang kalian take post banyak. Sebenernya gue punya ini udah lumayan lama. Cuman gue belum buka-buka aja. Belum test sama sekali. Tapi gue semua ini. Tiga ini gue akan bikin video individualnya buat kalian. Ya. Jadi pas gue dapet SPLnya. Gue akan test beberapa kali dulu ya. Mungkin dalam beberapa hari. Dalam minggu lah ya. Jadi gue buka dulu ini. Ya. Susah banget guys. Kayaknya gue harus beli pisau nih guys. Buat buka ini. Oke. Oke. Ini. Siaka silver ya guys ya. Oke. Boxnya juga biasa banget. Ya ada knuckle-knuckle nya gitu. Kita buka langsung. Bukanya gimana. Oke. Ini botol berat guys. Botolnya berat. Tapi botolnya keliatan banget. Murahan banget ya. Kayak gini ya. Knuckle. Ini ada jusnya. Keliatan. Botolnya. Tutupnya juga plastik. Jelek aja. Klik. Tapi biasa aja. Kalau cium dari sini guys. Ini bisa kecium banget. Bau. Bunga-bunga guys. Ini dia nge-clone amount reflection man ya guys ya. Ya. Kita sebut di atomizer. Oke. Kita tes di tester. Kita lihat atomizer nya. Langsung keluar guys. Ini mirip banget sama refleksion man ya. Mirip banget. Oke. Ini langsung kecium. Bau creamy. Powdery. Hama floral bunga-bunga. Oke. Ini enak banget guys. Ini kecium banget. Mahalan. Gak kecium alkohol murahannya. Ini kecium banget. Kualitasnya. Kualitas oke nih guys. Ini oke banget guys. Ini creamy. Powdery. Floral nya. Ini blend well banget. Cuman gue coba tes di kulit ya guys ya. Kita lihat kayak gimana. Atomizer bagus banget guys. Oke. Ini di tester. Sama di kulit. Wanginya mirip-mirip guys. Ini valentias. Valencia Womo ya. Oke guys. Ini enak banget baunya ya. Fresh banget. Tapi. Kayaknya. Bukan tipikal. Ini baunya enak. Jangan salah ngerti ya. Tapi bukan tipikal yang gue suka. Oke. Jadi. Ini kita udah tes. First impression nya. Kita. Kita cium balik lagi ke Valencia Womo. Kita lihat. Apakah. Berubah wanginya. Pas di dry down nya. Oke. Oke guys. Valencia Womo. Ini. Nge-clone. Si. Valentino Womo ya guys ya. Dari botolnya itu udah keliatan banget. Mirip-mirip. Ini dari Emper. Oke. Emper ini. Salah. Dulu dia pernah udah lama. Brand lama. Terus dia sempet. Vacuum lama. Hilang. Terus baru nongol lagi. Jadi. Gue bisa bilang. Ini termasuk. Generation barunya. Ya. Orang-orang bilang. Ini bagus. Ya. Tapi memang gue cium disini. Memang. Dia. 90. 90% mirip lah. Sama yang original ya. Ya. Nah. Ini. Pas dry down. Bau irisnya makin kuat guys. Makin mirip. DHI. Kalau gue bilang. Malah lebih mirip DHI daripada Valencia Womo. Tapi Valencia Womo memang ada arah kesitu sih ya. Cuman. Baunya agak-agak. Ini ya. Apa. Baunya agak-agak lemah ya. Weak ya. Gue bisa cium disini ya. Wanginya agak lemah. Sama leather. Manis. Sama irisnya kuat. Jadi. Ini gue kayaknya harus pakai beberapa kali lagi. Buat dapetin SPL. Dan dapet wangi aslinya. Ini kayaknya menurut gue. Masih 50-50 Valencia Womo. Eh. Valentino Womo. Sama. DHI. Ini arahnya kemana. Masih membingungkan. Membagongkan ini. Jadi gue harus tes beberapa kali lagi. Buat. Nanti gue review. Individualnya. Oke. Jadi ini masih misteri nih guys ya. Tapi untuk dari segi. Sejauh ini sih gue bilang bagus. Nah. Yang ini nih guys. Giorgio The Blue. Wah. Ini fresh banget. Ini. Dry down-nya. Dry down-nya mirip banget sama Blue The Channel. Fresh banget. Fresh banget. Fresh aromatic banget. Cuman seinget. Cuman seinget gue. Blue channel yang asli itu ada bau-bau spicy nya. Ini gak ada. Ini fresh aromatic banget. Tapi ini mirip. Mirip banget. Cuman minus spicy mini aja. Tapi ini enak. Tapi ini enak loh. Untuk ukuran 20 dolar loh. Ini enak guys. Ini gue harus akuin ini enak guys. Gak nyangka loh. Giorgio The Blue. Ya. Dari Giorgio Club Club. Mudah-mudahan ada nih di Indonesia ya. Tapi gue pernah. Gue pernah nge-post katanya. Ada ini di Indonesia. Tapi gue gak tau tipe yang mana ya. Tapi itu. Kayaknya gue agak rekomen ya. Enak juga itu. Nah ini terakhir guys. Ini. Siaka Silver. Yang lagi hype. Oke. Kita cium dulu guys. Di tester. Weak banget. Udah lemah banget baunya. Di tangan masih kuat banget di kulit. Baunya masih powdery. Creamy. Ya. Sama bunga-bunga floralnya makin kuat. Tapi jangan salah arti guys. Ini bukan bunga-bunga yang. Feminim ya guys ya. Wah. Tiga parfum yang hari ini gue review. Ini enak-enak banget guys. Ini tiga parfum ini. First impressionnya yang berhasil banget. Ini tiga-tiganya enak guys. Gue gak bisa tentuin nih. Mana yang nomor satu. Mana yang nomor dua. Mana yang nomor tiga. Yang mana yang paling bagus ya. Karena yang tiga-tiganya top banget. Yang satu. Masih misteri ya. Valencia Uomo. Yang satu. Mirip Blue The Channel. Dengan harga 20 dolar. Itu dry downnya mirip banget. Cuma minus. Cuma minus ininya aja. Minus spicynya aja. Yang ini. Emang harus diakuin. Youtuber-youtuber lain gak bohong. Ini memang kualitasnya oke. Oke. Jadi tunggu aja. Gue. Gue akan test-test beberapa hari. Untuk pakai ini. Gue tes-tes-tes-tes. Nanti gue akan review individunya. Full dengan SPLnya. Oke guys. Thank you banget. Udah toko nge-channel gue guys. Jangan lupa klik like, subscribe. Dan share channel gue ya guys ya. Oke. See you in the next video guys. Ciao.